Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berjanjikan ku buat yang terbaik untuk kemuliaanmu Inilah hidupku Tuhan Ku serahkan hanya untukmu Menjadi telah dan bagi setiap orang Pakailah hidupku Tuhan Walau ku masih remaja Menjadi telah dan kemuliaan Tuhan Kini ku diberi kesempatan Meraih cita impianku Ku berjanjikan ku buat yang terbaik untuk kemuliaanmu Inilah hidupku Tuhan Ku serahkan hanya untukmu Menjadi telah dan bagi setiap orang Hakailah hidupku Tuhan Walau ku masih remaja Menjadi telah dan kemuliaan Tuhan Ajar ku menjadi telah dan di setiap langkah Hidupku melakukan firmanmu Terima kasih telah dan kemuliaan Tuhan Inilah hidupku Tuhan Ku serahkan hanya untukmu Menjadi telah dan kemuliaan Tuhan Menjadi telah dan kemuliaan Tuhan Terima kasih telah dan kemuliaan Tuhan Terima kasih. 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 Tuhan, kami menyembahmu. Terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Tuhan, Tuhan, terima kasih. 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 umat yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. untuk itu mari kita memohon kepadanya penyertaan di dalam doa. Bapak di surga, Bapak Yang Baik, saat ini kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan kami yakin dan percaya roh kudus menerangi hati dan pikiran kami bahkan roh kudus sanggup membuka dan melunakan hati-hati yang keras sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami karena alam Bapak sendiri yang memeliharanya kami siap mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 Markus pasal yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 Hari Raya Pasca dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya setelah dipecahkannya leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain untuk apa pemborosan minyak narwastu itu sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin lalu mereka memarahi perempuan itu tetapi Yesus berkata biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia lalu pergilah Judas Iskariot salah seorang dari 12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi pada waktu orang menyembeli domba pasca murid-murid Yesus berkata kepadanya ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan pasca bagimu lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kota di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya pesan guru dimanakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan pasca bersama-sama dengan murid-muridku lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia disitu kamu harus mempersiapkan perjamuan pasca untuk kita maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka lalu mereka mempersiapkan pasca setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu ketika mereka duduk disitu dan sedang makan Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku yaitu dia yang makan dengan aku maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya bukan aku ya Tuhan ia menjawab orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku demikianlah incil Tuhan Yesus Kristus berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Hosiana salam dalam kasih Kristus umat Tuhan dimanapun berada baik yang sendiri maupun bersama keluarga kita berharap semua dalam keadaan baik dan di dalam perenungan firman Tuhan di Minggu Palmarum sekaligus Minggu Sengsara kita diajak untuk merefleksikan sebuah tema bijak di tengah penerimaan dan penolakan saya mengajak jemaat GKI Sangkra dan umat Tuhan dimanapun untuk berfikir ada berapa banyak kata seharusnya yang kita dengar selama kita hidup sampai saat ini seharusnya 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 ada berapa atau ada berapa banyak kata seharusnya yang kita ucapkan setiap harinya saya berikan contoh bapak ibu saudara sekalian seharusnya tuh saya ada di GKI Sangkra saat ini untuk berkotbah di hadapan jemaat sekalian secara on-site seharusnya tuh saya bisa ketemu hari ini dengan para pelayan Tuhan dan jemaat menyapa langsung dari Solo seharusnya tuh kita ada di gereja saat ini bersama-sama beribadah tidak beribadah dari rumah masing-masing atau dengan kata lain tidak seharusnya ada pandemi yang berkepanjangan seperti ini tidak seharusnya orang-orang terkasih kita berpulang begitu cepat di masa pandemi ini dan lain sebagainya ada banyak kata seharusnya di dalam hidup kita yang di satu sisi seringkali menuntut kita melakukan hal tersebut dengan terpaksa setengah hati tetapi di sisi yang lain kita kecewa karena ada banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya ya bapak ibu dan saudara sekalian pada kenyataannya kita perlu menyadari betul bahwa tidak semua hal di dalam hidup kita dapat berjalan seharusnya sebagaimana bacaan kita hari ini yang tadi sudah dibaca dari Markus pasal 14 ayat 1 hingga ayat ke 20 kalau kita memulai di ayat yang pertama dan kedua diceritakan bagaimana dua hari lagi akan ada perayaan pascah dan berbarengan dengan itu imam-imam besar dan ahli-ahli taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus loh bukankah seharusnya perayaan pascah menjadi hari kemenangan hari yang dirayakan dengan penuh sukacita dan syukur kok dinodai dengan pikiran pikiran jahat untuk membunuh Yesus bukankah tidak seharusnya imam besar dan ahli taurat punya rencana senista itu kepada Yesus atau boleh dikatakan bukankah seharusnya imam besar dan ahli taurat mengajarkan kebaikan kebenaran kepada umat Tuhan tapi sekali lagi tidak semua hal di dalam hidup ini dapat berjalan sebagaimana seharusnya nah bapak ibu dan saudara sekalian kisahnya berlanjut di ayat yang ketiga hingga ayat yang kesembilan ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta dan terjadi peristiwa pencurahan minyak narwastu yang mahal ke atas kepala Yesus oleh seorang perempuan yang tidak dicatat namanya mungkin apa yang orang-orang pada saat itu pikirkan sama dengan pikiran kita kita tadi dikatakan di ayat 4 ada orang-orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain untuk apa pemborosan minyak narwastu ini sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin dengan kalimat lain yang saya membahasakannya tidak seharusnya minyak semahal itu dibuang-buang untuk meminyaki kepala Yesus atau seharusnya minyak semahal itu dijual sajalah dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin sekali lagi menegaskan kita bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya dan tidak semua hal dalam hidup dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya ya itu dipertegas dengan respon Yesus kepada orang banyak setelah Yesus diminyaki oleh perempuan itu dia tidak menolah tetapi menarik jawaban Yesus biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia Yesus seolah juga mau mengingatkan gak semua hal kok bisa berjalan sebagaimana seharusnya yang kamu pikirkan sesuai ekspektasi kamu Yesus tidak meminta Yesus tidak diuntungkan bahkan lewat peristiwa pembasuhan itu walaupun ya memang tidak dirugikan juga tetapi Yesus mengajar orang-orang yang gusar pada saat itu untuk berpikir melampaui batas yang seharusnya dengan mengatakan dengan Yesus mengatakan karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka kapanpun kalau kamu mau tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu Yesus disini tidak bicara soal mana yang seharusnya yang lebih benar atau yang salah dia tapi dia mau kita berpikir bahwa tidak semua yang terjadi di dalam hidup kita dapat berjalan seharusnya dan dia mau kita bertindak melampaui batas yang seharusnya termaksud pengkhianatan Yudas yang dilanjutkan di ayat-ayat selanjutnya yang kita sudah baca dan kita bisa baca mulai ayat yang ke-10 secara ringkas disitu diceritakan bapak ibu saudara sekalian Yudas bersekongkol dengan imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus dan sebelum malam penyerahan itu tiba ada peristiwa makan malam pasca antara Yesus dan ke-12 muridnya disitulah Yesus berkata di ayat yang ke-18 sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku yaitu dia yang makan dengan aku dia yang sama-sama menyelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku bapak ibu dan jemaat yang terkasih bukankah tidak seharusnya Yesus menerima semua itu pengkhianatan dari seorang muridnya bukankah seharusnya seorang murid itu setia kepada sang guru yang setiap hari sehari-hari ada bersama-sama saling melayani dengan dia bukankah mereka tidak seharusnya meninggalkan gurunya lalu ketika murid-murid yang lain sedih dan seorang demi seorang berkata kepadanya bukan aku Tuhan bukankah seharusnya Yesus sudah tahu siapa orangnya sudah tahu akan rencana jahat yang akan diterimanya pengkhianatan yang akan diterimanya salib yang akan ditanggungnya dan bukankah seharusnya Yesus bisa menghindar pada saat itu bisa melawan dan rasanya tidak sulit baginya untuk melakukan itu tetapi sekali lagi dia mau kita belajar hidup melampaui batas yang seharusnya itulah makna hidup antara penerimaan dan penolakan yang selalu berjalan beriringan di dalam hidup kita Yesus ditolak imam besar tetapi diterima perempuan yang meminyaki dia perempuan itu ditolak oleh orang banyak pada saat itu tetapi Yesus menerimanya Yesus ditolak oleh Judas tetapi Judas diterima oleh imam besar dan ahli Taurat atas persekongkolannya Yesus tetap menerima murid-muridnya semeja perjamuan dengan dia Bukankah penerimaan dan penolakan itu berjalan beriringan dalam hidup kita silih berganti dan tidak terelakan namun kita percaya apapun keadaan itu tidak akan pernah menghancurkan iman kita tetapi justru keadaan itu apapun itu membuktikan kualitas iman kita yang sebenar benarnya karena keadaan apapun baik penerimaan maupun penolakan apapun keadaannya itu sejatinya adalah netral ada yang mengaku masa lalu saya sulit saya orang susah saya miskin makanya saya saat ini jadi orang yang keras kepala nanti dulu dari keadaan yang sama itu juga bisa muncul ke orang-orang yang tangguh yang sukses padahal dulunya sama-sama sulit sama-sama miskin sama-sama susah ada yang merasa saya dididik keras oleh orang tua saya saya sering dipukul saya sering ditampar dibanding-bandingkan makanya tidak heran kalau sekarang saya jadi orang yang temperamental saya jadi orang yang tidak percaya diri belum tentu dari keadaan yang pahit itu juga bisa muncul pribadi yang penyayang dari keadaan yang sama itu juga bisa muncul pribadi yang penuh kasih karena keadaan apapun baik penerimaan maupun penolakan sejatinya adalah netral dari keadaan tertolak bisa muncul pribadi yang tidak baik dari penolakan yang sama bahkan lebih dari itu bisa muncul orang-orang yang baik dari penerimaan bisa muncul orang-orang yang manja tetapi dari penerimaan yang sama juga bisa muncul orang-orang yang penuh kasih dan mandiri karena itu percayalah hanya di dalam anugerah Tuhan baik saat kita diterima maupun saat kita ditolak mengalami penolakan keadaan apapun itu bisa menumbuhkan iman kita karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian iman yang berkualitas sesungguhnya dapat bertumbuh di dalam berbagai macam keadaan apapun juga keadaannya baik penerimaan maupun penolakan ketika kita menjalani kehidupan melampaui batas yang seharusnya belajar sama seperti yang Yesus lakukan dia ditolak dia disiksa bahkan bahkan dia mati disalib menanggung dosa yang tidak pernah dilakukannya semua semata-mata dijalaninya melampaui batas yang seharusnya semua dilakukannya semata-mata hanya karena kasihnya yang besar dan ketaatannya yang besar kepada Bapak di sorga maukah di dalam kehidupan kita kita hidup baik antara penerimaan dan penolakan keadaan apapun juga kita hidup melampaui dari batas yang seharusnya apa yang kita lakukan bukan karena keharusan bukan karena keterpaksaan tetapi apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena kasih kita yang besar kepada Bapak di sorga yang kita lakukan semata-mata karena ketaatan kita kepada Bapak di sorga dan disitulah kita menjadi bijak di dalam hidup dalam penerimaan maupun penolakan mari kita merenungkannya bersama dan selamat memasuki masa Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara saat hening untuk kita sejenak Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin mari jemaat kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa Bapak di surga Bapak yang baik kami mengucap syukur firman Tuhan di dalam minggu palmarum sekaligus minggu sengsara dimana kami memaknai perjalanan penderitaan Kristus buat menebus dosa kami biarlah di tengah-tengah segala keadaan apapun itu baik penerimaan maupun penolakan di dalam anugerah Tuhan keadaan apapun dapat menumbuhkan iman percaya kami terlebih bagi jemaatmu yang sakit yang ada di tengah-tengah persoalan penderitaan pemulihan usia lanjut dan pergumulan pergumulan keluarga usaha yang engkau mengetahui dan menilik mereka satu persatu kiranya apapun juga keadaan mereka itu juga mampu menunjukkan kualitas iman mereka yang sebenar-benarnya dan kami yakin dan percaya engkau mendampingi mereka terlebih ketika mereka terjatuh kami yakin dan percaya mereka tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang setiap mereka kami berdoa buat gerejamu BKI sangra dengan setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan setiap hamba Tuhan penatua setiap komisi dan badan pelayanan aktivis jemaat dan juga simpatisan kiranya Tuhan yang terus berikan kesehatan Tuhan berikan perlindungan dan Tuhan berikan kesehatian di dalam persekutuan bersama-sama dan kiranya jemaatmu dan pelayan-pelayan Tuhan boleh terus berdampak bagi lingkungan sekitar bagi dunia ini kami juga berdoa untuk pemerintah kota dan negara kami kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka terkhusus di dalam penyediaan vaksin covid pengadaan serta pendistribusiannya kiranya Tuhan dapat menintervensi setiap orang-orang yang hadir di dalamnya dan juga menintervensi vaksin itu sendiri supaya berdampak baik di kepada setiap penerimanya dan Tuhan juga yang sanggup memulihkan dunia yang sedang sakit ini inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar doa kepada kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga beri kami hari ini makanan yang secukupnya ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami jangan bawa kami dalam pencobaan nainkan lepaskan kami dari yang jauh sebab kau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai semua kami amin 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 marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan Dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo atau melalui hiris dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga yang berkat keselamatanmu telah menaungi kami sekian lama. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah persembahan syukur kami ini. 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 Cukup nyata selamanya Mari bersyukur Tuhan Atas kejajikan Tuhan Atas kejajikan Tuhan Cukup nyata selamanya Atas kejajikan Tuhan 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 Marilah kita akhiri ibadah kita Dengan menadarini Tuhan Yesus Dalam bersikap bijaksana Di saat mudah dan sulit Tetap memandang Tuhan Dan berbuat baik Tetap menjalankan tugas dari Bapak Atas kejajikan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Kini terimalah berkat dari Tuhan Kasih Tuhan mengiringimu Dan sayapnya melindungimu Tangan Tuhan pegang Di dalam hidupmu Majulah dalam terang kasihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.